Halo historian, eh sorry sorry baru bangun ya, maaf maaf saya datangnya mendadak. Ada tank menarik nih yang mau saya bahas. Tank yang dulu Pak Kumis ini tolak waktu perang dunia kedua. Walaupun gak pernah diproduksi di dunia nyata, mentok hanya sebatas cetak biru, tapi patutlah kita bahas. Sekarang ayo kita langsung terjun ke dunia paralel, dimana tank ini benar-benar diproduksi dan beraksi di medan pertempuran. Mandinya nanti aja, yuk let's go. Lo juga ikut, ayo. Oke, kita udah sampai di tempat, mana ya? Nah, itu dia tanknya. Wir stehen, motor repariert, weiter geht's. Los geht's, los geht's. Cukup bagus ya, daya hantam meriamnya, bentuknya juga menurut saya keren. Tank ini adalah saudaranya tank Tiger. Namanya adalah Panzerkaufwagen 7, Lové atau Lion Tank. Pengembangan tank kelas berat Jerman dimulai pada Januari 1936. Pada awalnya spesifikasi minimum untuk memenuhi kriteria tank kelas berat adalah harus memiliki bobot sekitar 90 ton. Ketebalan lapisan baja depan sekitar 140 mm, samping minimal 100 mm, meriam dengan kaliber lebih besar daripada 75 mm, memiliki lima awak, mesin berkekuatan seribu tenaga kuda, serta kecepatan maksimum kurang lebih 44 km per jam. Tank Tiger adalah hasil dari pengembangan tersebut. Memang, pada awalnya, kehadiran tank Tiger sangat mengejutkan dan menakutkan. Dibekali dengan lapisan baja yang tebal dan meriam 88 mm, menjadi teror yang menakutkan di medan pertempuran bagi yang belum pernah ada pengalaman berhadapan secara langsung. Tapi, semakin lama perang berlangsung, pihak sekutu mulai merespon dengan mengembangkan senjata-senjata baru mereka, terutama pihak Uni Soviet. Dengan kekuatan industri, jumlah yang superior dan sumber daya alamnya yang melimpah, mulai dapat mengimbangi bahkan menahan pergerakan Jerman. Antisipasi akan ancaman serangan balik sekutu inilah yang membuat Jerman harus memiliki solusi ke depan, akan pengembangan kendaraan tempur lebih dari sekedar kualitas, guna melawan kuantitas. Mereka harus memiliki persiapan jauh-jauh hari untuk menghadapi situasi terburuk. Ini orang ngapain sih? Dari pihak KUP, mereka menawarkan proposal untuk mengembangkan tank kelas superberat pada Februari 1942. Proyek tank ini adalah pengembangan Panzer Kavwagen 7. Julukannya adalah LOVE atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah Singa. Dari catatan yang saya baca, KUP memiliki beberapa konsep tank LOVE yang berbeda. Tapi yang diajukan oleh KUP ada dua varian, yaitu VK7001 yang disebut sebagai Lighter LOVA atau Singa kecil dengan kubah meriam berada di tengah. Dan VK7201 yang disebut sebagai Spherer LOVA atau Singa besar dengan kubah meriam berada di belakang menyerupai artileri Swagrad. Sekarang kita akan bicara soal spesifikasi. Tapi sebelumnya perlu kalian ingat ya, saya nggak bisa memastikan valid tidaknya informasi yang akan saya berikan. Karena tank ini pada dasarnya masih dalam tahap perencanaan. Belum ditetapkan spesifikasi pastinya. Tidak ada bentuk yang resmi akan seperti apa wujud dari tank ini. Saya juga tidak terlalu mengacu pada spesifikasi yang ditampilkan dari game World of Tank karena tidak sepenuhnya benar. Tapi dari segi visual, kemungkinan besar bentuk tank LOVA ini seperti yang kalian lihat saat ini. Oke sekarang mari kita tengok spesifikasinya. Menurut sumber yang saya terima, Lighter LOVA memiliki bobot sekitar 76 ton. Sedangkan Spherer LOVA memiliki bobotnya 90 ton. Panjang, lebar, dan tingginya tidak bisa saya deskripsikan secara pasti ya. Karena tank ini tidak pernah dibuat secara nyata. Tapi kalau mengacu pada catatan KUP, kedua varian memiliki ukuran kurang lebih sama. Yaitu panjang sekitar 7,7 meter, lebar 3,8 meter, dan tingginya 3,1 meter. Lalu bicara soal ketebalan lapisan baja. Lighter LOVA memiliki lapisan baja depan setebal 100 mm. Spherer LOVA 150 mm. Samping dan belakang bisa jadi keduanya sama-sama memiliki ketebalan 80 mm. Nah, untuk kubah meriam, kedua varian kemungkinan sama-sama memiliki ketebalan baja depannya itu 120 mm. Mantel meriam 150 mm. Samping dan belakang 80 mm. Tidak jelas meriam apa yang akan digunakan oleh LOVA. Tapi berdasarkan catatan yang ada dan keputusan badan persenjataan Angkatan Darat Jerman, rencana awal LOVA menggunakan meriam L40 kaliber 149 mm. Kemudian, kub menggantinya dengan meriam L55 kaliber 128 mm, direvisi menjadi L71 kaliber 88 mm, dan akhirnya menetapkan meriamnya menjadi L70 kaliber 105 mm. Untuk versi Spherer LOVA, kemungkinan meriam yang digunakan adalah L38 kaliber 150 mm. Senapan mesin yang digunakan adalah 2 MG34, 1 koaksial dan 1 lagi dipasang di atas kubah meriam. Mesin yang digunakan, pengajuan semula adalah Daimler Benz MB507 atau MB602, tapi karena alasan yang tidak begitu jelas, akhirnya diganti menjadi mesin meibah HL230, bertenaga 800 tenaga kuda. Soal kecepatan, oke, disini tertulis sanggup mencapai kecepatan 27 hingga 35 km per jam. Standar ya, untuk kecepatan tank kelas berat. Jumlah awak tank ada 5 orang, 1 komandan yang juga bisa menjadi operator radio, 1 pemuat meriam, 1 penembak meriam, 1 pengemudi, dan 1 lagi adalah asisten pengemudi. Perlu kalian ketahui ya, bahwa proyek yang ditawarkan oleh kub ini merupakan proyek sayangannya Porsche, yang kala itu juga sedang mengembangkan Panzer Kaffwagen VIII. Atau sudah jelas kalian tahulah tank apa ini, karena saking besarnya, Hitler menjulukinya sebagai Maus atau Tikus. Ya mungkin tikus jaman dinosaurus. Anyway, yang ngasih nama dia, ya suka-suka dia aja ya. Yuk lanjut. Singkat cerita, dari persaingan proyek yang ditawarkan oleh kub dan Porsche, kalian udah tau dong, mana yang diterima oleh Hitler. Ya, sang Führer lebih memilih Maus. Dari sini langsung berakhirlah cerita pengembangan tank Lova. Tepatnya tidak dilanjutkan lagi pada Maret 1942. Tidak sampai ke tahap prototipe, hanya sebatas gambar cetak biru aja. Hitler memang lebih suka akan yang besar, panjang, dan yang bisa menjatuhkan moral musuh. Bener kan? Kenapa lo melotot? Oke, ceritanya emang singkat, tapi nggak asik kalau kita nggak bercerita soal andai-andai. Apa jadinya ya kalau Hitler lebih memilih Lova ketimbang Maus? Jelas, tank ini akan menjadi ancaman pasukan sekutu selain tank Tiger atau Panther. Dengan laras meriam yang panjang, kaliber besar, cukup baik lah untuk menghancurkan tank-tank musuh dari jarak yang sangat jauh. Hanya saja pemuatan ulang meriamnya bisa jadi memakan waktu yang lebih lama, karena pelurunya tergolong sangat berat. Soal perlindungan, ketebalan 150 mm, cukup baik lah. Tapi rasanya agak kurang ya, untuk tank kelas super berat. Jadi, tidak tepat bila tank ini diharuskan untuk berduel dengan tank musuh, apalagi menahan hantaman meriam musuh dengan waktu yang lama. Kemudian larasnya yang terlalu panjang, membuat tank Lova akan sangat buruk performanya jika diharuskan bertarung di area berhutan atau perkotaan yang sempit. Lalu dengan bobot lebih dari 70 ton, tank ini dipastikan bergerak cukup lambat, tidak lincah, sehingga sangat rentan dicegat atau diserang mendadak oleh tank-tank yang lebih cepat. Memang sih, kalau menempatkan tank Lova sebagai tank pendukung pergerakan infanteri atau tank yang membantu menambah daya hantam serangan dari jarak jauh, tank ini dinilai sangat baik. Tapi untuk bergerak secara individual tanpa bantuan tank lain, ya hasilnya pasti buruk. Tadi orang kan, apa sih sibuk sendiri? Jadi kalau berandai-andai tank Lova berhasil diharuskan, di produksi massal, sepertinya, ini menurut saya ya, tidak terlalu membawa perubahan signifikan bagi Jerman. Hanya memakan biaya yang mahal untuk hasil yang kurang maksimal. Oke, begitulah sedikit sejarah bagaimana pihak KUP pernah mengajukan proposal akan pengembangan tank Lova. Ya, walaupun gak kesampean gara-gara si kumis satu ini lebih milih Maus. Lo sukanya yang gede-gede sih, akhirnya gak gunakan. Ya, salah. Lo sendiri cari gara-gara sama Stalin. Yaudah, gini. Lo mau kabur, kan? Mau kemana? Argentina? Yaudah, ntar ya. Sekali lagi, kalau ada informasi yang kurang atau ada yang salah, gak usah ragu-ragu. Kalian perbaiki aja di kolom komentar. Oke, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax